Para Business Leaders dan Intellectual Business Community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen ketiga. Diskusi kita hari ini adalah berjudul Business at the Bottom of Pyramid. Kita membicarakan tentang micro-business, yang kita ambil contohnya dari micro-business di India, tetapi yang kita bicarakan adalah konteks di Indonesia. Kita masih bersama dengan Pak Franky Welirang, CEO dari Bogasari. Pak Franky, kita lanjutkan diskusi kita tentang micro-business ini dan kita ada beberapa audiens yang ingin berdiskusi dengan kita. Silakan Bu Putri. Terima kasih. Pak Franky menarik sekali itu tadi yang Bapak sudah sampaikan ya. Tetapi ganjalan yang selama ini terjadi kan seperti disampaikan adalah bagaimana mereka mendapatkan kucuran financing dengan lebih lancar. Nah ini tanggung jawab kita bersama ya Pak Franky sebagai business community dan juga sebenarnya opportunity juga untuk pebisnis untuk mengembangkan diri juga di pasar itu ya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa mempercepat ya apa yang seperti Pak Franky sudah jalankan selama ini di sektor-sektor yang bisa menjadi binaan kita supaya mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang dalam arti meningkatkan diri pada level juga profesionalitas dimana mungkin bank juga melirik sehingga mereka juga bisa tumbuh lebih besar lagi. Selama ini apa yang dilakukan kadang-kadang kita bina, nanti ini mati, bina baru lagi. Bagaimana untuk mempertahankan supaya mereka pada posisi yang terus bagus dan terus meningkatkan. Maksud Bu Putri adalah bagaimana kita tidak ikut campur dalam financingnya. Ya dalam financing tetapi kita bantu dalam mereka supaya menjadi bankable gitu ya. Ya betul. Saya mengerti dari Putri ya. Terima kasih. Tata cara di Indonesia sebetulnya ada dua. Satu pola budaya. Yang kami alami adalah pola budaya. Para pengusaha mikro atau pengusaha atau UKM Ini ada budaya arisan. Arisan itu ada. Pengusaha yang sama mereka setiap bulan arisan. Itu kumpul uang. Klasifikasinya kalau di Mi itu bisa sampai 250 sampai 750 ribu. Satu orang sekali pertemuan. Itu kumpulan. Per bulan? Satu bulan sekali. Ya satu bulan sekali mereka akan tarik itu. Ya kan? Dan polanya itu. Nah approach dalam untuk mempercepat itu adalah kami masuk kepada paguyuban itu. Disitulah kita mendiskusikan. Biasanya pengusaha itu kan tumbuh dari diskusi. Eksekutif itu kan dari diskusi keluar ide dan kreasi daripada bisnis. Nah kita coba pada saat arisan itulah kita berbicara kepada mereka dan kita mendiskusikan mengenai bisnis, opportunity di dalam hal itu. Saya kira itu approach praktikal ya teknikal ya kan dalam pola approach budaya. Jadi itu guyub istilahnya. Kira-kira mereka bisa, komunitas itu bisa saling meng-influence dan saling kontrol satu sama lain gak? Yang kira-kira bisa dijadikan juga sebagai mungkin tanggung renteng katakanlah kalau kita kembangkan lebih jauh ke financingnya. Oke. Tidak. Tidak. Tanggung rentengnya kepada dia punya mikro penjajahnya. Kenapa? Anda harus mengetahui walaupun kumpul bersama, satu sama lain juga bersaing. Di dalam satu pasar bersaing. Jadi bagaimana kita menumbuhkan produknya. Itu yang, nah di dalam hal itu kita bisa mengundang pihak perbankan, pihak finance bersama-sama. Hari ini pola kami adalah menggunakan juga kartu member yang magnetik. Ya, dimana kita bisa track dia punya usaha dan pertumbuhan usahanya. Moga-moga kita kasih pihak perbankan, perbankan. Oke, jadi ada rekodnya ya. Rekodnya yang otomatik dibantu supaya banking bisa melihat rekod usahanya seperti apa ya. Ya, jadi itu adalah pola-pola di dalam hal. Pola yang kedua, pola budaya, pola kedua sebetulnya kooperasi. Masalahnya di Indonesia terhadap kooperasi sudah salah jalan. Kooperasi yang ada di Indonesia tidak mempunyai legal basis. Walaupun ada undang-undangnya. Sehingga, sebetulnya melalui berkooperasi itu adalah salah satu pola budaya juga. Tapi dilembagakan. Tapi kooperasi itu harusnya adalah mungkin dengan pola sebagai simpan pinjamnya. Jadi ini hanya sarana. Di masa yang lampau ini sudah disalahgunakan. Kesoalannya menjadi istilahnya harusnya kan kooperasi itu satu sektor untuk satu kooperasi. Saya kira itu. Nah, ini tumbuh ada dua usaha. Usaha urban, suburban, dan rural. Tiga ini memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga approach dan tata caranya juga berbeda. Paling pure adalah di rural. Paling pure. Oke, saya kira itu. Coba kita lihat dari tadi kita mentok masalah financing. Masalah financing juga. Dimana kita lihat sebagai supplier itu kita tidak mau terlalu banyak info ke sana. Tetapi kita lihat financing ke microbusiness ini juga di Indonesia ini masih tersendat-sendat. Kita punya Pak Irwan Habsyah di sini. Dari perbankan. Silahkan Pak Irwan. How do you see the microfinancing di Indonesia ini, Pak? Bagaimana apa yang terjadi dan kenapa sih tidak efektif itu selama ini? Saya pikir itu tadi. Tadi mendengar apa yang Pak Afrenky katakan. Mungkin banyak bankers-bankers itu belum mengerti sekali usaha-usaha UKM, supply chain-nya daripada UKM sampai ke microfinance, tadi pembagian urban, suburban, rural. Banyak yang tidak mengetahui type of business-nya, flow of business-nya itu mereka kurang mengerti. Karena mereka kurang mengerti budayanya juga mungkin ya. Jadi kebanyakan bankers itu sekarang ini di Indonesia lebih kepada menengah ke atas ya. Yang karena untuk mereka lebih mudah kalau ada balance sheet, kalau ada financial statement. Tari yang gampang ya. Gampang. Padahal kalau apa yang Pak Afrenky katakan itu lebih banyak penekanan terhadap budaya, terhadap kebersamaan, terhadap ini. Nah ini belum dimengerti. Saya pikir satu cara yang bagus adalah bahwa misalnya Pak Afrenky dari satu perusahaan dari ini, itu melakukan sosialisasi hal ini dengan perbankan. Nah memang sekarang perbankan ada tren untuk mengarah ke microfinance, melihat kesuksesan, ya apa, ada the herd effect, melihat ada kesuksesan BRI, terus yang lain ikut ya, mau ikut juga. Tapi kadang-kadang dalam melakukannya, implementasinya itu masih belum konsisten, masih setengah-setengah gitu. Jadi tadi kita katakan misalnya, ya oke kita masuk ke sana tapi bunganya lebih setinggi dari yang normal. Karena ketidaktahuan, kurang pengetahuan mereka terhadap risiko dari tadi bisnis yang Pak Afrenky sampaikan. Dan di sini saya pikir kalau bisa perusahaan-perusahaan besar yang menjadi supply chain dari paling atas itu yang sampai ke bawah, itu mengsosialisasikan bisnis ininya, supply chain-nya kepada perbankan. Dan perbankan ini harus banyak pelajar masalah ini. Tapi perbankannya sebenarnya mau nggak? Jangan-jangan memang perbankan carinya yang gampang-gampang aja Pak. Nah ini perbankan harus diatur juga oleh Bank Indonesia dalam hal ini, bahwa harus mau ya. Jadi ada sedikit apa istilahnya, pressure dari Bank Indonesia. Jadi ada dua hal yang memang yang saya lihat pihak perbankan sendiri, bahwa nomor satu, filosofi dasar dari bank. Bank tumbuh dengan pertumbuhan pengusaha. Kalau pengusahanya tumbuh, dia akan tumbuh. Jadi ada pertumbuhan pengusaha, ada pengusaha yang tumbuh membesar, ada pengusaha besar yang lebih tumbuh lagi. Nah bank harus melihat secara total. Harus idealnya filosofi seperti itu. Bank, dia juga harus bisa memproduksi pengusaha-pengusaha pioner baru. Tapi kenyataannya sekarang? Kenyataannya pihak perbankan belum sampai ke sana. Mungkin kurang kompetitif di Indonesia, masih enak pemanfaatan daripada ini. Sehingga apa yang terjadi, di usaha mikro UKM, bunganya 50%. Mungkin coba kita lihat di pasar-pasar. BPR. Pengusaha mikro nggak akan tumbuh, tidak akan bisa tumbuh, malah dikerjilkan di dalam hal itu. Bank syariah kita pun 30%. Kita harapkan, mungkin ada lebih, ininya, diregulasi. Mungkin 5% di atas normal corporate. Ada regulasi. Tapi itu tentunya intervensi, di dalam hal itu. Tapi kalau ini harusnya memang harus ada intervensi, menurut saya. Jadi, itulah pola-pola yang mungkin yang bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, dari kita bisa membantu business development daripada usaha. Dari segi operasionalnya. Membawakan tekniknya. Saya kira itu. Oke, Pak. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita kembali harus break untuk masuk ke dalam segmen terakhir. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896x788. Anda bisa berkomentar, maupun memberikan pertanyaan ataupun pendapat atas program kita ataupun topik kita hari ini. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.